Intro I was just told to move these students to the recreation hall immediately Hi guys, welcome back to my youtube channel Apa kabarnya kalian semuanya, semoga baik-baik aja ya Nah kali ini aku bakalan bahas part 2 dari film The Turning Setelah sukses The Turning yang ke 1, kali ini Michelle Galler membuat film The Turning yang ke 2 Yang berjudul The Turning New World Order yang dirilis pada tahun 2018 Pada film yang pertama diceritakan tentang sebuah sekolah yang hanya menyisahkan siswa yang cerdas yang bisa bertahan hidup Nah pada The Turning kali ini adalah lanjutan dari film sebelumnya Dengan tokoh yang sama yakni Lina Mikkel, Ellie, dan Black Redding kembali beradu akting Di film kali ini menceritakan tentang sebuah ambisi perusahaan terbesar di dunia Bernama Asuru Global yang ingin mengendalikan populasi di dunia Perusahaan ini memproduksi smartphone penunjang sekolah The Turning dan disuplai ke seluruh dunia Yang dipimpin oleh seorang perempuan binal dan ambisius bernama Georgina Perusahaan inilah yang menjadi donatur bagi Gubernur Redding untuk maju menjadi presiden Amerika Namun dia tidak menyadari bahwa dia hanyalah boneka dari perusahaan asuransi global untuk menguasai dunia Setelah lulus dari ujian mengerikan itu, Lina Misal bekerja menjadi komite pengawas di Tinning Sedangkan sahabatnya kelelahan bekerja di perusahaan surat kabar yang sangat terkenal Bagaimana kisah selengkapnya? Ikutin terus channel ini sampai selesai Pada awal kali film ditampilkan, sebuah pemakaman besar siswa SMA Vista Point atau The Tinning Yang telah gagal dalam tes akhir tahun dan menampilkan proses pemakaman Black Redding Yang juga gagal ujian pada saat itu Di sana nampak terlihat kesedihan dari wajah seorang Lina Misal Serta kesedihan dari ayah dari Black Redding Setelah pulang dari prosesi pemakaman, Lina Misal didatangi oleh seorang polisi perempuan yang sedang menyelidiki kasus The Tinning Sebut saja Pak Ijah Dia adalah anak buah dari perusahaan asuransi global namun Lina tak mengetahui Setelah polisi itu pergi, datang pula seorang agen FBI yang menyamar untuk bekerja dengan sang gubernur Dia bernama Jack, ia meminta Lina Misal untuk dapat menemui sang gubernur Awalnya Lina Misal menolak Namun ketika disebutkan tentang nama Black Redding Kemudian ia menyanggupinya dan menemui sang gubernur Sampai di sana, sang gubernur meminta maaf atas ucapannya menuduh Lina sebagai sang teror Dan menawari sebuah jabatan untuk menjadi dewan pengawas di The Tinning Namun Lina Misal menolak karena ia sebelumnya telah dituduh sebagai pelaku teror Dengan perasaan masih menyimpan dendam, Lina Misal pergi dan diantar oleh Jack pulang Namun di tengah jalan, ia dibius dan diculik untuk dibawa ke sebuah bangunan tua untuk bernegosiasi Di sana ada Jack dan Mrs. Cole yang tak lain adalah guru dari kedua adiknya Ia menjelaskan bahwa dirinya dan Jack adalah agen FBI yang menyamar Mereka ingin menghentikan The Tinning Maka dari itu, Lina Misal diminta untuk menyetujui pekerjaan itu Karena itu adalah jalan satu-satunya dengan jaminan adiknya akan diselamatkan dan dibawa pergi dari tempat itu Di tempat lain, Kellen yang masih penasaran dengan kematian Black Redding Mencoba menghubungi satu persatu pastor yang mengurusi jenajahnya Namun tak satu pun pastor yang melihat mayat Black Redding Kemudian, ia menemui Lina Misal dan mengajaknya untuk memokar makam Black Dengan hanya menggunakan sekop, Lina menggali kuburan tersebut Ketika membuka peti, mereka terkejut karena peti itu kosong Wah, lalu kemana nih mayatnya Black Redding? Siswa yang tak lulus ujian termasuk Black Redding dan kawan-kawannya Ternyata dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah Di sana mereka kaget karena ternyata mereka masih hidup Dan dipekerjakan di perusahaan asuransi global tanpa bayaran Dan tak tahu di mana dan kapan bisa keluar Ketika sedang bekerja, Black kaget ketika melihat Ellie Ternyata wanita yang ia cintai masih hidup Mereka bertemu dan mengungkapkan kerinduan satu sama lain Namun pertemuan mereka tidak disukai oleh salah satu pekerja yang bernama Chase Yang saat itu menjadi pimpinan pekerja yang sudah worthy atau yang sudah layak Chase meminta Black Redding untuk menjauhi Ellie Jika tidak, maka nyawanya akan terancam Ketika sedang sarapan pagi, Black mencoba mendekati Ellie Namun sesaat kemudian keributan pun terjadi Chase dan lainnya dihajar oleh Black Redding Kemudian mereka berkabur bersama Ellie Tak lama kemudian, laki-laki seram yang dahulu menjaga sekolah The Tinning Yang bernama Mason King kini sudah dipindah tubaskan ke perusahaan Asuru dan berhasil menangkap mereka berdua Di tempat lain, nampaknya Lena Michelle bukan hanya menjadi pengawas sekolah Namun, ia ditunjuk sebagai juru bicara kampanye sang gubernur menuju presiden untuk melawan pasangan yang bernama Senator Davis Leads Yang memiliki misi untuk melindungi anak-anak dan menghentikan The Tinning Sebenarnya, Lena Michelle tertekan menjadi juru bicara sang gubernur Karena bertentangan dengan hati nuraninya Namun, Donna Cole dan Jack menjelaskan hanya itu salah satu cara pintu untuk bisa menghentikan The Tinning Jika sang gubernur sampai terpilih, maka The Tinning tak akan pernah bisa dihentikan Di perusahaan Asuru Global ditampilkan bahwa jaminan untuk bisa keluar adalah menjadi worthy Namun, itu bisa ditempu jika bisa memenangkan pertandingan di dalam ring Beberapa hari kemudian, Black menantang Kate untuk bertarung di atas ring Untuk membuktikan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin para pekerja Setelah beberapa menit pertarungan, akhirnya pun bisa dilumpuhkan Dan Black Reading menjadi pimpinan para pekerja saat itu Kemudian, di tempat lain, Callan yang masih penasaran dengan perusahaan asuransi global Mencoba untuk terus menyelidiki Dia menjelaskan kepada perempuan cem-cemannya bernama Wendy Bahwa di perusahaan itu ada yang janggal Yakni bahwa perusahaan yang menguasai teknologi dunia itu tidak pernah merekut pekerja Namun bisa memproduksi sebuah alat komunikasi yang disuplai ke seluruh dunia Serta menemukan rincian transaksi pesanan makanan ransu yang dikeluarkan oleh Asuru Global Jika dirinci, bisa untuk makan 100 ribu orang per tahun Yang dipesan dari perusahaan pemasok makanan militer bernama TXPAC Jadi, asumsinya sementara adalah mereka memperkerjakan para siswa yang gagal ketika ujian Namun, penelusurannya diikuti oleh anak buah Asuru Sehingga Callan mau dibunuh Setelah gagal ketika mau dibunuh, Callan pergi menemui Elena Dengan wajah penuh ekspresi menyembunyikan ketakutan Dan satu kart bir di tangan Callan mengajak Elena untuk minum bersama Sambil mengobrol namun hanya menggunakan tulisan untuk menghindari sadapan dari Asuru Global Keesokan hari sebelum berangkat bekerja, Elena Michelle menemui Nona Call Untuk memastikan dua adiknya aman-aman saja Karena hari itu kedua adiknya akan segera dibawa keluar dari negara tersebut Ketika semuanya sedang sibuk untuk mempersiapkan pidato kemenangan sang gubernur Elena Michelle berpura-pura ke toilet guna menyusup menuju ruangan ekses komputer mili Asuru Global Dengan wajah penuh keberanian, Elena Michelle menaiki gedung yang tinggi Sembari berjalan di pinggir gedung yang berbahaya Sesaat kemudian, Elena Michelle berhasil melompat dan masuk menuju ruangan tersebut Dengan perlahan dan penuh kecermatan, Michelle membuka komputer tersebut Di sana dia melihat struktur bangunan mili Asuru Global Tak lama kemudian, ia terkejut melihat video Karena ternyata Black Reading masih hidup Karena membutuhkan waktu yang cukup lama Elena menghubungi Jack untuk menghalangi Georgina masuk ke dalam ruangan tersebut Lena Michelle melanjutkan pencariannya dan mengkopi file Asuru Global Setelah sukses mengkopi seluruh file, Elena lari dan kembali ke toilet tersebut Para penjaga yang panik karena Elena tak kunjung keluar Kemudian terkaget karena ternyata Elena keluar dari toilet tersebut Dan kondisi baju yang sudah compang-camping Setelah itu, Elena menghubungi seorang polisi bernama Payjah tadi Ia menyerahkan hard disk tersebut kepada Payjah berserta ponselnya Namun tiba-tiba ponselnya dibanting oleh Payjah Dengan memasang muka sangar, kemudian Payjah menodongkan pistol ke muka Elena Michelle Namun sesaat kemudian, HP-nya pun berbunyi Dan tanpa membuang-buang waktu, Elena langsung melawannya Elena kemudian lari untuk menyelamatkan diri Dengan terjun dari atas gedung dan jatuh tepat di atas kakek-kakek yang sedang tak berdaya Di tempat lain, nampak Black Redding sedang menyelamatkan Ellie yang akan disuntik mati Sedangkan dikanting terjadi keributan yang telah disepakati bersama oleh Black dan kawan-kawan Setelah berhasil kabul dari Payjah, Elena kemudian menemui Kellen untuk menyerahkan hard disk tersebut untuk dikopi Setelah selesai dikopi, Elena diminta untuk standby jangan kemana-mana karena berbahaya Kellen mau keluar sebentar untuk menyerahkan ke perusahaan surat kabar ternama Namun saat starter mobilnya, tiba-tiba mobil meledak bersama dirinya Tak lama kemudian, Payjah dan lainnya pun datang untuk mencari Elena berada Elena pun tak kalah cerdas, ia membuat jebarkan bom dari kompor gas Dan ketika para polisi itu datang, tiba-tiba kompor bersetak rumahnya pun meledak bersama para polisi tersebut Namun Payjah masih selamat dan mendapat Elena yang masih berkeliaran Payjah meminta Elena untuk memberikan hard disk tersebut Namun Elena berhasil menusuk kakinya dengan menggunakan sebuah sisau lalu mendorongnya jatuh dari tangga dan membuat ribu awas Ketika kerusuhan sedang terjadi di Katin Asuru, Blake dan Ellie berhasil lolos dengan memanjat terowongan dan sampailah dia di permukaan Namun di belakang, ternyata Mason King mengejarnya dan sesampainya di atas mereka pun berkelahi Sesaat kemudian, sebuah helikopter milik perusahaan media pun datang setelah diberi kabar oleh Michelle bersama dengan menyerahkan hard disk yang dibawanya tadi Ketika Mason King sedang menyerang Blake Waddy, Ellie berhasil memukulnya dengan sebuah batu dan Mason King pun telas Sembari menyelamatkan Reading dan Ellie, media pun menyiarkan ke televisi dan berita itu sampai pada ayah Blake yang sedang sibuk untuk pidato kemenangannya Sang ayah terkejut karena ternyata Blake masih hidup namun perhatiannya hilang setelah dialihkan oleh seorang perempuan sadis milik Asuru Global Dengan penuh kebahagiaan, Lina Michelle dan Blake Waddy pun bertemu dan berpelukan Namun, kasihan banget saat mereka berpelukan, tiba-tiba Ellie nongol membuat Lina canggung menghadapinya Film dengan durasi 1 jam 20 menit ini, endingnya ngeselin banget sih menurut aku Karena pemilik Asuru belum ditangkep dan detining pun belum dihentikan Namun yang terpenting mereka bertiga pun selamat Masih gantung banget ya guys Dan cerita pun selesai sampai itu aja Nah, aku ingetin lagi buat teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe-nya Dan jangan lupa jaga kesehatan dan selalu positif Bye-bye